Gawat bos, gawat! Rudal kiamat diturunkan. Rusia kerahkan rudal hipersonik Kinzal. Di tengah krisis Ukraina, Rusia mengerahkan jet tempur MiG-31K yang dipersenjatai dengan rudal serangan darat hipersonik Kinzal di Kaliningrad. Ketika Barat dan Rusia berseteru mengenai krisis Ukraina, kedua pihak memobilisasi persekjataan mutakhir mereka. Namun, pengerahan misil hipersonik Kinzal menjadi langkah yang tidak biasa yang dilakukan oleh Rusia. Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan jet tempur bersenjata rudal Kinzal mendarat di pangkalan angkatan laut Kalovs di Kaliningrad, wilayah Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Rudal kiamat Kinzal yang dapat dilihat di berut MiG-31K merupakan senjata yang menakutkan bagi seluruh negara di dunia. Lalu seperti apa kemampuan rudal kiamat ini? Rudal Kinzal adalah rudal jelajah hipersonik berkemampuan nuklir Rusia. Ia diklaim memiliki jangkauan lebih dari 2.000 km dengan kecepatan 10 Mach. Rudal ini juga mampu melakukan manuver mengelak setiap tahap penerbangannya. Ia dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir atau dapat diluncurkan dari pembom Tu-225M, Tu-22M-3 atau pencegat MiG-31K. Rudal ini sudah ditepatkan di pangkalan udara di Distrik Militer Selatan Rusia dan Distrik Militer Barat. Adapun rudal Kinzal mulai beroperasi pada Desember 2017 dan merupakan salah satu dari enam senjata strategis Rusia yang baru. Rudal Kinzal memiliki dimensi yang mirip dengan OTK-9723 Iskander M. Menurut satu laporan, Kinzal memiliki panjang 8 meter, diameter tubuh 1 meter, dan berat peluncuran sekitar 4.300 kg. Ada fitur utama yang berbeda dari Iskander yang berbasis darat, termasuk bagian ekor yang didesain ulang, kemudi yang diperkecil, dan terintisan khusus di bagian ekor rudal yang dirancang untuk melindungi nozzle mesin selama pertarungan kecepatan tinggi. Setelah diluncurkan, Kinzal dengan cepat berakselerasi ke Mach 4 atau 4.900 km per jam dan dapat mencapai kecepatan hingga Mach 10 atau 12.350 km per jam. Kecepatan ini dikombinasi dengan lintasan penerbangan rudal yang tidak menentu dan kemampuan manuver yang tinggi dapat mempersulit intersepsi dan pencegatan. Bagaimana menurut kalian penggunaan rudal kiamat ini? Aduh bacot di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!